Al-Fatihah 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 ditatangi seseorang yang mengatakan Ya Rasulullah Aku sudah hancur binasa. Ditanya oleh Rasulullah Kenapa kamu? Aku berhubungan badan dengan istriku dalam kondisi berpuasa. Dan para ulama menegaskan bahwa orang yang berhubungan badan di siang hari ketika berpuasa Ramadan maka puasanya batal. Ini yang pertama. Yang kedua dia harus bertaubat karena dia sengaja melakukan itu. Kemudian yang ketiga dia harus membayar denda atau kafar. Dendanya adalah dia diberikan pilihan. Yang pertama ini sebagian ulama mengatakan ini adalah pilihan Yang kedua para ulama mengatakan bahwa itu adalah urut. Harus dikerjakan kalau tidak bisa. Pertama baru pindah yang kedua Yang pertama adalah seorang membebaskan Buddha dan di zaman kita perbudakan maka memang tidak mungkin kita kerjakan pindah ke yang kedua yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut dan para ulama mengatakan soal wanita misalkan ketika dia melakukan puasa dua bulan berturut-turut ketika akhirnya datang bulan boleh dia dan dia memang harus tidak berpuasa setelah dia suci dan dia tidak sakit dia sehat maka dia harus lanjutkan puasa kafarah tersebut sampai dia selesaikan dua bulan berturut-turut para ulama mengatakan kalau seandainya urutan itu gagal maka dia harus ulang dari awal kalau dia tidak mampu maka dia memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang dan ini merupakan denda atau kafarah bagi orang yang melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan para ulama mengatakan apabila dua orang melakukan dengan kerelaan sama-sama suka tanpa ada penolakan sama sekali suami dan istri maka dua-duanya membayar denda dan dua-duanya harus mengkodok puasanya yang rusak di hari itu maka ini merupakan tindakan yang berbahaya Wallahu'alam sebagian ulama mengatakan kecuali orang yang baru masuk Islam orang yang baru masuk Islam dan dia tidak kenal secara rinci peraturan yang ada di bulan Ramadan pembatal-pembatal puasanya dan sebagainya dan tidak ada yang memberitahu dia atau dia tinggal di daerah yang asing karena dia minoritas misalkan maka orang seperti ini masih bisa dimaafkan sehingga barangkali dia tidak terkena kafarah karena dia tidak tahu sama sekali dan minimalnya dia tidak berdosa karena dia tidak sengaja akan tetapi orang yang sudah tahu dan sengaja untuk melakukan itu maka hukuman atau konsekuensinya seperti yang kita sebutkan tadi dan tidak boleh seorang membuat skenario makar dia sengaja melakukan perjalanan untuk biar boleh berhubungan badan dengan pasangan ini juga tidak boleh karena itu merupakan makar dan yang akan dia tipu adalah Allah Azza wa Jal yang maha mengetahui isi hati tidak boleh seperti itu akan tetapi para ulama mengatakan ini dalam kondi yang sangat-sangat nadir atau jarang sekali ada orang yang kalau dia tidak berhubungan badan maka alat reproduksinya atau anggota badan yang paling inti akan rusak tapi ini jarang sekali kalau seandainya ada orang yang memiliki kondisi seperti ini disebutkan dalam Madhab Hanabilah dalam Madhab Hanbali kalau ada orang yang betul-betul besar syahwatnya kalau dia tidak berhubungan badan dengan istrinya maka dia akan sakit dan anggota badan di bagian itu akan rusak pecah dan sebagainya maka ini kondisi darurat dan perolak mengatakan dia harus mengkodok tapi tidak kafarah tidak membayar rendah karena ini adalah kondisi yang sangat-sangat jarang dan hampir tidak ada bagaimana solusinya solusinya tinggal kita menyelamatkan diri terutama orang-orang yang baru saja menikah maka dia harus lebih berhati-hati lebih berhati-hati bisa datang ke masjid membaca Al-Quran kemudian ketika pulang ke rumah dalam keadaan yang sudah payah maka dia bisa diselamatkan dari pembatal puasa yang membuat orang membayar denda rusak puasanya dan sebagainya wallah wallahu a'lam